Haleluya, 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 Haleluya Ya Yesus Kristus engkau lah saksi yang setia Yang pertama bangkit dari antara orang mati Engkau mengasihani dan telah melepaskan kami Dari dosa kami oleh darahmu Haleluya, Haleluya Tuhan bersamamu Inilah anjil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Yohanes Dalam perjamuan malam terakhir Yesus membasuh kaki para muridnya Sesudah itu ia berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Atau seorang utusan daripada yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Bukan tentang kamu semua Aku berkata Aku tahu siapa yang telah kupilih Tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya terhadap aku Aku mengatakannya kepadamu sekarang Sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi Kamu percaya Bahwa akulah dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia Yang mengutus aku Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara-saudariku yang terkasih Hal yang paling menyakitkan Dalam hidup ini Adalah ketika kita mengalami pengkhianatan Dihianati Setelah Kita berbuat baik Setelah kita memberikan diri Setelah kita berusaha untuk menyenangkan Orang lain Setelah kita bekerja keras misalnya Untuk membahagiakan orang lain Tetapi tiba-tiba orang lain itu mengkhianati kita Rasanya kita sangat terluka Harga diri kita Pastilah akan terasa sangat direndahkan Dilecehkan Kita pastilah ingin membalas dendam Dan karena itu Barangkali membalas dendam Dengan cara yang lebih Menyakitkan lagi Daripada apa yang dilakukan Oleh orang itu Kedua bacaan yang kita dengar Dalam Ekaristi pagi ini Mengisahkan bagaimana Allah Yang telah demikian berbuat baik Bagi umat manusia Bagi Israel Khususnya dalam sejarah Pemilihan bangsa itu Sejarah yang amat panjang Dan bagaimana Allah menjaga melindungi Israel Memberikan apa yang dibutuhkan Untuk kehidupan suatu bangsa Baik dari segi lahiria Maupun dari segi kerohanian Juga dalam Injil Bagaimana Yesus Yang adalah Utusan Allah sendiri Yang telah merendahkan diri Sedemikian rupa Membasuh kaki para muridnya Dia mengumpamakan dirinya sendiri Sebagai hamba Dan hamba yang Setelah menjadi hamba pun Masih merendahkan diri lagi Untuk taat sampai mati Dan sampai mati di kayu salib Namun dikatakan Dan ada yang tidak mengerti Akan kehendak baik Allah Dan kehendak baik Yesus Andaikan Para rasul itu seluruhnya mengerti Tuhan mengatakan Berbahagialah kamu Tetapi tetap ada saja Pengkhianat Juga dalam kehidupan kita Yesus mengatakan Orang yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya Terhadap aku Saya bisa memahami bahwa Hati Tuhan Pastilah remuk redam Ketika Dengan segala usaha baik Ingin menyelamatkan manusia Tetapi Mendapatkan pengkhianatan Seperti ini Mari kita belajar Tetapi Dari Tuhan sendiri Kendatipun Tuhan Dihianati Berkali-kali Sepanjang sejarah kehidupan Umat pilihan Dalam kitab suci Baik dalam perjanjian lama Maupun dalam perjanjian baru Kita belajar Betapa panjangnya Sabar Allah Betapa dalamnya Kasih setia Dia Tidak Menganggap Harga diri itu Sebagai harga mati Yang harus dipertahankan Dan dibela Bahkan dalam Kerendahan hatinya Allah Sampai berani Mengorbankan dirinya Untuk keselamatan manusia Untuk penghapusan Dosa-dosa Termasuk Untuk penghapusan Pengkhianatan Yang mungkin terjadi Dalam kehidupan Keluarga Ataupun pribadi kita Masing-masing Sekali lagi Marilah kita belajar Dari Allah Panjang sabar Penuh kasih setia Mari kita Mengampuni Siapapun Yang pernah Melukai hati kita Agar Kehidupan Kita sendiri Juga sehat Rohani Dan jasmani Kita menjadi Berkembang Lebih baik Secara manusiawi Dan orang Yang telah Melukai hati kita Menjadi Bertopat Tuhan Memberkati kita Amin Terima kasih